Baik, selamat sore dan juga selamat datang kepada seluruh hadirin yang terhormat. Selamat datang dalam acara The Stand Cow International Environment Painting Content for Children dengan tema Kering Innovation for Future Generation. Boleh saya melakukan salam-salam, kalian berpikir, kalian berhormat. Wow, terima kasih, luar biasa. Dan pastinya tadi kita sudah melihat ya tampilan yang begitu luar biasa, tari saman yang dibawakan tentunya dari Sanggari Yuda Asri. Luar biasa ya, disini coba saya mau tanya adik-adik, ada yang tahu tari saman dari daerah mana? Dari mana? Wah, luar biasa. Ini pasti IPS-nya seratus semua ya. Tepuk tangan dulu dong untuk tari saman yang begitu luar biasa lagi ya. Baik, dan juga tentunya hari ini saya akan membantu acara dari awal hingga akhir. Dan tentunya saya tidak sendiri disini, saya ingin menyambut tamu spesial kita pada sore hari ini. Tentunya selamat sore dan selamat datang kepada Mr. Nishida as a President-Galator Cow Indonesia. Konnichiwa Nishida-san. Good afternoon and welcome. Baik, kita berikan tamu-tamu sekali lagi. Dan thank you for coming sir. Dan selanjutnya selamat datang kepada Ibu Jenny Bunanta, Saku Komisaris Cow Indonesia. Selamat datang Ibu Jenny. Baik, dan selanjutnya selamat datang juga kepada Bapak Jimmy, Mr. Miyoshi, dan juga Ibu Susi Lohwati, serta Bapak Heru selaku jajaran manajemen Cow Indonesia. Selamat datang. Dan tentunya saya tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dari PT Kau Indonesia. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, lalu adik-adik pemenang lomba, beserta para orang tua. Selamat datang dan juga tentunya rekan-rekan media. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk kita semua yang ada disini. Wow, terus kalian pokoknya hari ini harus semangat ya. Karena tentunya pastinya disini nanti di puncak acara kita akan menghubungkan kepada pemenang-pemenang dari painting kontes kita hari ini ya. Coba saya mau tanya, siapa yang ingin ikutan lomba melukis? Boleh angkat tangan. Wow, berapa banyak, berapa banyak angkat? Yes, wow luar biasa. Terima kasih tepuk tangan dong untuk anak-anak kita yang begitu luar biasa. Terima kasih ya sudah hadir. Dan juga tentunya hari ini acara kali ini dengan tema Caring Innovation for Future Generation yang mencerminkan komitmen PT Kau Indonesia untuk memperkaya kehidupan masyarakat, sosial dan lingkungan dengan terus melakukan berbagai inovasi dan juga tentunya inovasi ini dilakukan karena rasa peduli dari PT Kau Indonesia salah satunya dengan melakukan lomba melukis lingkungan internasional kaum untuk anak-anak yang secara satu dekada sudah dilakukan secara berkelanjutan. Luar biasa sekali ya, kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Sudah satu dekada Bapak Ibu, ataupun lagi berarti 10 tahun dan tahun ini merupakan tahun ke-10nya. Dan tentunya lomba melukis dengan tema Eco Together mengajak seluruh anak-anak dari 44 negara dan khususnya Indonesia untuk menggambar berbagai cara yang dapat dilakukan dalam aktivitas sehari-hari untuk menjaga lingkungan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya, ini dia lukisan-lukisan dari anak-anak Bapak Ibu ini semua menggambarkan bagaimana sih kita bisa menjaga lingkungan dengan cara seperti apa sih dan ini merupakan hasil karya atau ide-ide dari anak Bapak Ibu sendiri. Dan juga tentunya selain itu, selama 35 tahun perjalanannya PTK Indonesia juga terus berupaya untuk menjadi dekat dan juga peduli dengan konsumen dan pemakau kepentingan lainnya. Dan dengan berinovasi untuk peduli dalam berbagai aktivitas perusahaan baik di level korporan maupun juga brand. Jadi luar biasa sekali ya PTK Indonesia tentunya nanti kita akan bahas lagi lebih dalam, lebih lanjut lagi seperti apa sih gebrak